Hai guys Assalamualaikum Selamat datang lagi di Youtube channel aku Katia Oke guys Video kali ini aku bakal Masih tau temen-temen nih Gimana caranya agar foto produknya Lebih menarik Aku menggunakan suatu aplikasi di App Store Ataupun di Play Store Jadi temen-temen walaupun gak punya background yang bagus nih Buat produk temen-temen Tapi nanti setelah pake aplikasi ini Aku jamin bakal lebih Kelihatan mahal dan juga Seperti brand-brand terkenal Nah buat temen-temen yang penasaran Gimana caranya apalagi untuk Pemula nih yang masih minim banget Untuk membeli background ataupun Yang lain-lain ini bisa cocok banget nih Temen-temen simak videonya ya Jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu Yang belum subscribe dan juga like, komen Dan share video dan lama-lama lagi Langsung aja kita yuk ke caranya Dan sebelum kita Memulai temen-temen harus punya dulu Aplikasi pixel cut Dan temen-temen tinggal download dulu ya Di Play Store ataupun di App Store Disini aku udah download ya temen-temen Aku buka aplikasinya Dan seperti ini tampilan di dalamnya Kita bisa melalui kamera langsung Dari aplikasi Jadi kalau temen-temen belum punya foto produknya Temen-temen bisa foto langsung dari aplikasinya Tapi disini aku bakal contohin foto produk yang sudah aku foto sebelumnya Kita pilih dulu di galeri kita Foto mana yang akan kita edit backgroundnya Nah disini aku pilih kemeja yang sudah aku foto sebelumnya Dan foto sebelum editnya seperti ini ya temen-temen Hanya tampilan biasa, backgroundnya juga biasa banget Nah jika seperti ini Kita langsung diarahkan Untuk memilih background mana nih yang mau dipakai Nih di bawah ini adalah pilihannya Banyak banget ya guys Dan saat kita sudah klik Disini bakal loading dulu Atau mendownload dulu Untuk backgroundnya Temen-temen tinggal tunggu aja Bakal muncul sendiri Dan ini beberapa tampilan background yang sudah aku download Temen-temen bisa sesuaikan ya Dengan jenis produk yang temen-temen jual Disini ada beberapa tema Ada tema alam Ataupun di dalam toko seperti ini Jadi ini kelihatan lebih mewah gitu loh temen-temen Jadi terlihat seperti di toko bintang 5 nih Padahal tokonya toko biasa Dan yang paling bikin seneng Di aplikasi ini Banyak banget loh pilihan temanya Sampai kita bisa memilih Sesuaikan dengan produk-produk kita Dan selain untuk edit foto Disini kita bisa edit video Menjadi lebih menarik Temen-temen jangan di skip dulu ya Aku bakal kasih tau Gimana cara edit menjadi video Video yang menarik dari produk kita Oke selanjutnya Kalau untuk downloadnya gimana Nah downloadnya kita tinggal pilih aja Mana foto yang akan kita simpan Atau bisa semuanya juga boleh Nah silahkan pilih yang tanda Panah ke bawah Kemudian dia akan tersimpan di galeri kita Nah setelah kita edit-edit foto Kita lanjut lagi ya Untuk edit video di aplikasi ini Nah kita scroll dulu Untuk ke bawah Kita akan mendapatkan template Jadi kita tinggal masukkan aja Foto-foto Ataupun tulisan-tulisan Di dalam template tersebut Dan ini dia Untuk stories yang lebih menarik Temen-temen bisa pilih aja Tema yang mana nih yang mau dipakai Nah caranya Kita tinggal klik aja Mana yang tema kita ambil Kemudian temen-temen Jangan lupa ya Diizinkan Untuk dapat mengakses Foto-foto yang ada di galeri Dan temen-temen Bisa sesuaikan ya Mau memakai background Atau dihapus backgroundnya Juga bisa Jadi temen-temen tinggal Tarik aja Yang tandah ini Dan kita tunggu aja Sampai prosesnya selesai Nah seperti ini Jadi tampilannya tuh Nggak ada backgroundnya Temen-temen Nah selanjutnya Temen-temen bisa sesuaikan Mau diletakkan di mana Tinggal temen-temen Sesuaikan aja Keinginannya Nah disini juga bisa ya Kita menggeser-geser Yang sudah ada Di template-nya Dan selain itu Temen-temen Untuk foto yang baru kita masukkan Atau text Itu bisa kita membuat Dia bergerak ya Jadi kita bisa edit Dengan menggunakan Animat Dan ini kita sesuaikan dulu Dengan posisi yang kita inginkan Temen-temen Tinggal bisa pilih aja nih Untuk bisa Animat image Disini kita bisa gerakkan Foto yang baru kita masukkan Agar sesuai dengan Durasi Atau pun tema Dari video yang kita pilih Selain itu Kita juga bisa edit Bayangan Untuk si produknya Sesuai dengan yang kita inginkan Dan jika dirasa Selesai Kita klik aja Tanda checklist Dan gak hanya itu Temen-temen Kita juga bisa menambahkan Filter-filter Di foto-foto kita Untuk filternya sendiri Ini banyak banget loh Pilihan warnanya Jadi temen-temen Tinggal sesuaikan aja Selain itu Temen-temen juga bisa Menambahkan Text-text Di videonya Dan disini Aku sedikit menambahkan Untuk harga Dari produknya Temen-temen tinggal Sesuaikan aja Dimana posisi Yang menurut temen-temen Bagus Untuk si produknya Untuk pilih handphonenya Disini banyak juga Temen-temen tinggal Pilih aja Sesuai yang temen-temen mau Dan jika Semuanya sudah selesai Temen-temen tinggal Klik aja Tanda panah Yang di atas Kemudian Kita pilih Export as video Nah selanjutnya Kita tunggu Sampai Dia tersimpan Di galeri Dan aku bakal Contohin Satu lagi Disini aku bakal Pilih Yang agak berbeda Dari yang pertama Nah disini Aku pilih Yang bisa Diedit Menggunakan Foto produk kita Tanpa ada Objek yang lain Dan untuk pertama Kita klik dulu Bagian yang ingin Kita ubah Dengan produk kita Nah disini Aku pilih Produknya Dari galeri Dan aku pilih Foto yang Aku edit tadi Yang pertama Nah tampilannya Bakal seperti ini Dan tadaa Langsung bagus kan Temen-temen Dan seperti yang Aku bilang tadi Disini kita bisa Menambahkan teks Ataupun background Kita ubah warnanya Sesuai yang kita Inginkan Selain itu Disini juga tersedia Stiker-stiker Yang bagus-bagus Banget nih Jadi otomatis Tampilan dari video Yang kita buat Itu udah semakin Menarik Dan karena menurutku Ini udah bagus banget Jadi yang simple-simple Jadi disini Aku bakal Perlihatkan Untuk save Ke galeri aku Caranya Masih sama ya Dengan yang pertama Kita klik aja Yang tanda panah Untuk ke atas Kemudian dia akan Melakukan processing Video ke galeri kita Sesuai dengan Yang kita edit Guys Caranya mudah banget kan Temen-temen Tinggal ikutin aja Langkah-langkah Yang aku kasih tau tadi Nah temen-temen Jangan lupa ya Di subscribe terlebih dahulu Jangan lupa Di like Comment dan share video ini Dan jangan lupa ya Di komen Siapa tau temen-temen Belum mengerti nih Jadi temen-temen tinggal komen aja Nanti sebisa mungkin Aku bakal bales Satu per satu Oke Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax